selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi terjadi kesalahan harap coba lagi nanti di login roblox guys nah ini tuh sering ditanyain di kolom komentar di bawah sampai banyak banget Bang aku udah masukin username dan kata sandi tapi tetap nggak bisa Bang dan ini tuh cara yang kedua ya guys ya cara yang pertama kotor udah taruh di deskripsi kalian bisa lihat nih cara keduanya nah cara keduanya itu apa guys ini tuh ada hubungannya dengan to step verifikasi atau step verifikasi gandanya itu aktif Nah cara matinya gimana Bang nah cara matinya itu kita harus login Bang tapi login aja nggak bisa Bang gimana cara matiin nah di video ini kotor akan kasih tahu caranya gimana guys Nah sebelum itu kalian harus klik tombol subscribe itu cara yang pertama kalian subscribe dulu video ini setelah itu kalian buka browser kalian jadi kalian loginnya jangan di aplikasi robloxnya jangan di aplikasi roblox ini jangan kalian buka browser guys Nah di sini kotor general bakalan gunain browser Google Chrome Nah setelah kalian buka Google Chrome kalian tinggal buka aja roblox guys Nah kalian tinggal buka roblox atau cari roblox ini kalian buka di websitenya www.roblox.com Nah setelah itu nanti tampilannya akan akan seperti ini Nah kalian jangan yang klik continue in app jangan kalian pilih yang paling bawah ini ada tulisannya continue in browser nih kalian pilih nah setelah itu kalian login di sini guys kalian masukkan username dan password kalian di sini guys nah kalian masukkan username nya terus passwordnya Nah setelah itu kalian klik login guys nah disini kalian masukkan to step verifikasi nya Nah kalian bisa masukkan kodenya yang dikirimkan roblox melalui email Nah kita tunggu kodenya udah masuk apa belum ternyata belum kita tunggu setelah kalian dapetin kodenya kalian dapetin kodenya kalian masukkan guys nah ini udah ada kodenya udah masuk dan kodenya itu 920503 nah setelah itu kalian verifikasi guys Nah kita verifikasi jadi penyebabnya kita nggak bisa login di aplikasi itu karena salah satunya itu to step verifikasi nya itu aktif nah ini kita harus matikan dulu Oke kita bakalan matiin dulu tuh step verifikasi nya cara matinya gampang banget kalian tinggal pilih di bagian gear yang pojok kanan ini atas ini kalian pilih gear kemudian kalian pilih yang setting guys nah setelah itu akan muncul seperti ini kalian pilih di bagian akun info ini kalian pilih di bagian akun info setelah itu kalian pilih di bagian security ini nah kita bakalan matiin verifikasi nya nah disini kalian bisa lihat tuh step verifikasi nya disini warnanya hijau itu tandanya aktif nah ini kita matiin dulu guys matinya mudah banget kita tinggal ketuk aja yang hijau nya tadi setelah itu kalian masukkan password Roblox kalian guys nah setelah kalian masukkan passwordnya kalian pilih yes guys nah kalian bisa lihat disini tuh step verifikasi nya yang ini udah mati guys Oke sekarang kita bakalan coba buka di Roblox nya yang tadinya ketika kita login padahal emailnya bener passwordnya bener tapi nggak bisa login sekarang kita coba oke kita bakalan login ya kita bakalan masuk setelah itu kita masukkan password kita guys atau kata sandi Roblox kita guys Oke kita bakalan masukkan nah setelah itu kita masuk sini guys kita bakalan masuk apakah bisa ya lumayan lama ya Oke disuruh verifikasi dulu Oke kita kita disuruh pilih hiu 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 baby shark baby shark Oke kita udah masukkan verifikasi nya gambar hiu dan tada bisa masuk guys bisa masuk ke dalam akun kita yang tadinya terjadi kesalahan coba lagi nanti itu bisa diatasi jadi ini caranya guys ya caranya kalian harus matiin two-step kode verifikasi nya nah gampang banget bukan dan semoga video ini dapat membantu kalian buat kalian yang gak bisa masuk karena two-step verifikasi semoga ini videonya bisa membantu kalian so happy play Roblox thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir jika ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah atau mungkin kalian ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bawah juga guys nah see you di next video bye bye Intro Intro